Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali bertanya-tanya, mengapa Allah SWT menciptakan kita dan mengapa kita berada di dunia ini, berjalan di atas bumi dan tinggal di dalamnya sampai kita mati? Dalam video ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga kita bisa lebih memahami tujuan Allah dalam menciptakan kita, serta menjawab pertanyaan yang terkadang muncul di benak kita. Jawaban terhadap pertanyaan ini telah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jika Allah SWT telah memberitahukan tujuan penciptaan kita, mengapa masih ada yang tidak mencari tahu? Sebagian orang mengira bahwa ibadah harus dilakukan di tempat yang tertutup. Tidak boleh keluar dan melakukan pekerjaan lain. Namun jika seorang bekerja untuk kemaslahatan manusia, maka pekerjaan tersebut juga termasuk dalam ibadah. Sebagaimana pula, sholat, zikir, dan tasbih. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan ketenangan dan rida dari Allah SWT. Allah SWT juga berfirman ketika dia mengeluarkan Nabi Adam AS dari surga. Dan Allah berfirman, Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah iya, Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup dalam tiga golongan. Golongan pertama yaitu ciptaan Allah yang memiliki akal dan tidak memiliki syahwat. Mereka adalah para malaikat. Golongan kedua adalah yang tidak memiliki akal dan syahwat. Mereka adalah hewan. Dan golongan ketiga adalah yang memiliki syahwat dan akal. Mereka adalah manusia dan jin. Barang siapa yang mengalahkan syahwatnya dengan akalnya, maka ia berada di atas para makhluk lainnya. Dikarenakan para malaikat, mereka taat kepada Allah dan tidak dibebani untuk melawan syahwat dan nafsu mereka, yang berbeda dengan jin dan manusia. Dan barang siapa yang dikelahkan akalnya dengan syahwatnya, maka ia lebih rendah dari para binatang. Dikarenakan binatang tidak memiliki akal dan ia hanya diberikan syahwat. Allah SWT berfirman, Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan kebanyakan jin dan manusia untuk mendiami neraka jahannam. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah SWT juga berfirman dalam sebuah hadis kutsi, Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan madarat kepadaku. Dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, Jika saja semua orang yang terdahulu dan terakhir di antara kalian, Semua manusia dan jin, Mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, Hal itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikitpun. Dan jika saja semua orang dari yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, Dan juga dari kolongan manusia dan jin, Mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, Hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun juga. Oleh karena itu, Ibadah adalah suatu hak yang harus kita tunaikan untuk Allah SWT semata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Mu'ad, Taukah kamu apa hak Allah atas para hambanya? Dan apa hak para hamba atas Allah? Maka Mu'ad pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, Sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas Allah adalah bahwasannya seorang hamba tidak akan dimasukkan ke dalam neraka selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.